Oke ketemu lagi ya kali ini mengenai plus sign yaitu tanda tambah yang bisa digunakan oleh javascript untuk proses aritmatika penjumlahan jika variabelnya adalah angka dan proses concatenate ya penggabungan string jika string yang dijumlahkan adalah string bukan angka gitu ya contohnya hello world hello ditambah word jadi hello world seperti itu kita coba latihannya next ya parameter adalah first name initial dan last name initial concatenate initial ya nama fungsinya yang pertanyaannya adalah return string mengembalikan string return a string of both initial jadi langsung ditambahkan saja saya rasa ya ini kita coba ya first name ditambah last name ya jadi parameternya aja yang kita tambahkan kita coba run selesai itu ya next lagi template strings ya ya you already know that you can create string with double quote or single quote but as you already know this string is do not support interpolation maksudnya apa ya template string however support template strings however support interpolation ya and other native features ya maksudnya apa kita coba ya stringnya beda ya jadi stringnya seperti ini bukan bukan double quote dan bukan single quote tapi namanya template string seperti ini ya kita lihat nih ya the only difference is that template string start and end with backtick character nih backtick namanya ya template string ini backtick on us international keyboard the backtick character is located under escape button escape button ya itu ada backticknya kalau kita lihat ya saya coba tampilkan on screen keyboard ya kalau di Indonesia juga biasanya pakai keyboard keyboard dengan standar Amerika ya US ini kan US international keyboard ya kalau di Indonesia kita juga pakai ini backticknya ya ini ya biasanya dibawah di bawah escape atau ya kalau ini di samping ya biasanya escape kan di atas sini ya seperti itu kita coba ya jadi ini backticknya ya ada tanda ulat ini kalau kita tekan shift ini jadi ulat kan ya tanda kita lihat seperti ini tapi ini backticknya ya jadi multi-line strings unlike single quote and double quote string biasanya kita pakai petik satu atau petik dua kan untuk string template string can span multiple multiple lines ya here is an example jadi kita pakai enter pun ini ini dianggap satu satu line ya atau satu baris seperti ini ya harusnya kan nggak bisa nih nah ini maksud yang dimaksud dengan inter interpolation mungkin ya template string support interpolation this mean you could write a variable in your string you could write oh bukan jadi interpolation dimaksud adalah you could write a variable in your string and get its value ya the syntax is straightforward you can simply wrap your variable name with a dollar sign and curly braces ya let's take an example where we have a variable language with a value of javascript oh kalau pakai backtick kita langsung masukkan variable di dalam string itu bisa ya jadi kalau ditulis ditulis I'm learning ini adalah parameter ya parameter language ya isinya bisa isi dari parameter ini seperti itu nanti jelasnya mungkin saat kita latihan ya remember the string interpolation only works with backtick hanya berlaku dengan backtick ini ya kalau double quote sama single quote nggak bisa ya if you ever try it and it doesn't work double check that you are using backtick kalau nggak berfungsi coba pastikan bahwa kita pakai backtick ya rather than single or double quote the backtick is on the top of the tab button tab tab katanya di atasnya tab gitu ya kalau kita coba lagi OS on screen keyboard supaya kita lihat ya ini tab ya nah disinilah ya pokoknya backticknya ini biasanya di sebelah angka satu deh gitu ya sebelah kiri angka satu ini backticknya kita coba nah ok say hello name ya name john return string say hello to the user use interpolation interpolasi tadi ya berarti kita pakai backticknya pakai ini ya kalau mau saya pakai on screen keyboard supaya kita sama-sama tahu yang saya pencet pencet adalah ini ya eh oke nah itu ya backticknya sudah kelihatan saya tinggal tulis say hello to the user hello name gitu ya benar nggak kasih dollar gitu ya si dollar si dollar mana dolarnya kasih tanda kurung kurawal nah sebenarnya secara real time kita lihat di console langsung keluar ya jadi menampilkan isi parameter parameter name adalah dengan cara kasih dollar kurung kurawal ya kemudian hello kasih backtick sebenarnya kita bisa juga nulisnya kan pakai apa pakai penambahan gitu ya pakai misalnya hello apa return gini ya hello plus name gitu kan sama aja ya ya nama ya harusnya bisa tapi yang dimintakan seperti yang tadi ya harus pakai backtick tadi ya backtick itu aduh ini dia hello name ya ada yang salah nggak 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 ada ya kita coba expected ada yang salah backticknya sepertinya salah kita coba ulang dari awal backtick nah tadi sama kebetulan tadi saya salah ya pakai petik 1 seperti ini ini bukan backtick ini adalah single quote jadinya salah nah backtick itu yang sebelah kirinya tangka 1 pakai ini ya ini saya kasih backtick ini hello ya dollar name gitu ya kita jalankan run oke benar ya seperti itu masih ada lagi ya diminta apanya return string return full name ya use interpolation instead of concatenation yang tadi nggak boleh pakai tanda tambah itu ya concatenation itu kan yang tanda tambah kalau interpolation berarti pakai backtick backtick lagi ini ya full name berarti tinggal gini aja kan tanda dollar itu ya untuk parameter first name dan last name kan full name kan first name dan last name ya last name yaitu spasi ya dollar last name ya ya kalau tulisannya jondo keluarnya ini kalau secara real time jondo kan ya run oke selesai masih ada lagi return string contain new line before are so powerful contain new line new line before are so ini harus new line ini gimana ya new line itu seperti ini kalau nggak salah gitu ya bisa bisa oh nggak bisa eh gimana ya new line seperti ini nggak juga nggak ada solution ya kita coba di sini kita coba di sini javascript new line character nah ya ini pakai ini new line nya slash n harusnya sudah benar kan kita coba nggak bisa nggak pakai dollar juga nggak bisa tapi gini ya yes string ini tinggal spasi aja mungkin gini ya nggak bisa kan oh ini di backtick ya ya template waduh jadi berantakan kita back aja next string R berantakan nih harusnya backtick kan ini sudah backtick nih slash n sudah backtick kan kita coba kita coba gini ya atau kita coba spasi langsung gitu ya oh iya langsung spasi keluarnya gini aja ya ini dianggap satu line ini walaupun kita pakai spasi gitu ya kemudian return string return capitalize word capitalize word kalau masih ingat apa eh tuh uppercase ya backtick lagi ya eh word dot to upper case ya return capitalize expected h dan n harusnya keluarnya huruf depannya saja oke huruf depannya saja return capitalize word oke huruf depannya saja harusnya jadi word gini berarti backtick gitu ya dollar word word dot nah nol ya nol ya nol ini dot berarti di dalamnya dot to cop to uppercase mulai rumit ya to uppercase ditambah ada yang salah ya atau kita coba dulu di mana eh kita coba di sini oke di sini lebih lebih ini ya lebih bebas biar nggak salah kita coba jalankan dulu itu salah ya ini tanpa backtick dulu return word nol to uppercase jadinya apa itu ya nah jadinya j berarti kalau kita kasih backtick backtick dollar tanda kurung gitu ya backtick lagi kita jalankan oke berarti tadi itu kurangnya adalah buka kurung tetap kurung ini ya itu ya nah ditambah 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 dolar lagi ya word kita mulai dari word dot substring substring kita mulai dari satu saja ya kita jalankan ada yang salah ya oh yang lainnya harus harus huruf kecil semua berarti berarti disini word to lowercase wah rumit ya word dot to lowercase ah salah substring nol dot to lowercase berat 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 tapi sebenarnya bisa aja ya ada yang salah oh ini nggak boleh pakai spasi jadi gini ya wah kita coba eh benar ya oke nah ini kalian coba ya kalian coba kita tunggu sampai terakhir ada lagi nggak oke sudah berarti ini sedikit lebih rumit tapi kalian coba untuk dipelajari ya sampai ketemu di video selanjutnya lini itu aires